Keluarga berenem tuh, ini yang aku cewek-cewek gini ini buat So cutie Raul Lemos marah-marah pada si Maria yang diduga itu adalah Aurel Hermansa Malah disindir, Santi dan Atta yang kompak berikan hadiah istimewa Untuk Aurel ini, hibin ma'jib tentunya guys Meski menjalani Hari Raya Idul Fitri hanya di rumah karena adanya wabak Namun keluarga anak Hermansa tetap ingin menyambut dengan penuh suka cita Salah satunya dengan kompak memakai dress code saat lebaran Di momen lebaran kali ini Aurel juga tak melupakan Sang Mimi, ibu yang telah melahirkannya Kade Chris Dayanti Dengan WA dia ingin terbagi kebahagiaan di momen lebaran Namun sayangnya WA yang disampaikan awal kepada sang Mimi Tidak dibalas-balas Akibat ulahannya tersebut Si Kade akhirnya mendapatkan sendiran pedas di Instagram Miliknya sendiri ketika dia mengupload momen-momen kekebaran bersama keluarga Ternyata Aurel muncul dan menyampaikan kalau WA-nya masih belum dibalas Ternyata Sampaian Aurel ini memantik amarah sang ayah sambunya Sehingga ia curhat di instastory-nya tentang si Maria yang biasa chat WA Tapi siapa yang mau chat WA lagi kalau WA-nya nggak dibalas? Wow, Raul Lemos Namun hal yang sangat mengejutkan Ayah sambungnya marah-marah Aurel ternyata diberikan hadiah istimewa Dan itu mungkin merupakan sendiran dari Asanti dan Atta Yang kompak memberikan hadiah Aurel Kalung belian Asanti berusaha memberikan kedua putrinya Kejutan istimewa Oleh Hermansad Kasih Kadu berupa kalung belian Beli tuliskan Belafat Nama mereka masing-masing Asanti menuliskan bahwa sebelumnya Ia sudah Belikan kalung belafat Allah Sehingga kali ini ia bergantian Ia membeli kalung beli tuliskan nama putrinya Jadi aku tuh bikin kado buat Aurel dan Arsi Kado lebaran Kan mereka pengen kalung tulisan Allah kemarin Udah dibeliin Kemarin Sekarang ini kalung tulisan Arab Nama-nama mereka Ini Aurel pakai bahasa Arab Terus ada Arsi dan Asanti Untuk ungkap Asanti dengan menunjukkan Satu persatu kalungnya yang ia letakkan di dalam kotak Nah sekarang aku mau ngasih dulu ke mereka Memang luar biasa Asanti ini Sosok ibu yang tak membeda-bedakan Putrinya sendiri Putri kandungnya sendiri Dan putri sambungnya Sangat sulit mendapatkan sosok bunda seperti Asanti Ayah saja Ayah sambungnya kemarin saja Karena prihalwe Asannya dia marah-marah Putrinya kurang dewasa ya Lebih lanjut Asanti yang sudah mendatangi putrinya tersebut Langsung menyampaikan bunda punya sesuatu Ujar Asanti menghampiri putrinya Arsi Arsi pun langsung antusiast Tak sabar melihat kado yang dibawakan oleh bundanya Apa-apa-apa Ujar Arsi Reblu dong saat Asanti Sedangkan Asanti menyiapkan kalung hadiahnya Untuk bisa segera dipasangkan ke kedua putrinya Setelah mengetahui hadiahnya Aurel dan Arsi terlihat begitu bahagia Ah bagus banget Ingkap Aurel Tak lupa juga Sang pacar Kata Halilintar Ikut memberikan surprise Pada Kesan calon istri Yang berupa kurah-kurah kesukaan Aurel Kurah-kurah kesayangan Atta Diberikan lagi kepada Aurel Sebagai wujud kasih sayang Di tengah terpaan dan cobaan Ayah-ayah Tiri marah Pada Si Maria Lalu bagaimana guys Menurut kalian terketal ini Mak jilip kah ini Di keluarga Anang Aurel penuh kasih sayang Namun Tak sama Di keluarga ibu Dania dengan papa sambungnya Ternyata Aurel Ternyata Aurel tak mendapatkan Perlakuan yang luar biasa Padahal Asanti Yang bukan ibu Yang melahirkannya Sangat sayang Kepada Aurel Seperti sayangnya Ia pada putrinya sendiri Sungguh fakta yang luar biasa Nampak di mata kita Menjadi iblor dan pelajaran Manakah yang menurut kalian baik Manakah yang menurut kalian tidak baik Jadi ikutilah hal-hal yang positif Yang baik Untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita Dan marilah kita buang Hal-hal yang kurang baik Agar tidak kita wujudkan dalam kehidupan kesaharan kita Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton